Tapi boleh tanya sedikit Sebenarnya bagaimana kondisi sekarang Caca Dan apa yang akhirnya kepikiran terlintas di benak Caca pada saat itu Tiba-tiba ingin mengeluarkan atau ingin bercerita, berkisah kepada Semua teman-teman yang ada di media online dan dunia maya Mungkin itu pertanyaanku Terima kasih Caca Thank you Mbak Kalau keadaan aku sih sekarang sebenarnya sama masih seperti yang aku bilang di video itu Dari segi kesehatan, dari segi apapun itu ya yang aku share di video itu Tapi mencoba setiap hari untuk melihat hal-hal yang positif Dan bahwa aku masih ada di sini aja Masih ada yang care, masih ada yang support, terus juga masih ada kesempatan-kesempatan untuk bisa berkarya gitu Jadi ya walaupun banyak tantangan secara kesehatan sampai secara finansial, apapun itu Aku mencoba fokus ke seperti yang aku bilang gitu Aku gak nyangka banget banyak orang yang baik, baiknya tuh sampai aku terharu Kalau nanya keadaanku sekarang gimana sih secara kesehatan sebenarnya gak bisa dibilang baik gitu Kalau dibilang baik ya kenyataannya gak gitu gitu Dan aku juga masih di tangannya oleh beberapa ahli, beberapa dokter untuk kondisi-kondisi yang aku punya Dan ya insya Allah bisa lebih baik Mungkin bicara tentang kondisi kesehatan ya Ca, sekarang ini sebenarnya kondisi kesehatan Ca, Ca itu kan saya dengar tumor Terus juga itu juga akan mengarah, bukan mengarah ya, maksudnya ada kemungkinan bibitnya kanker ya Kalau tidak salah, ini stop kalau saya salah ya Nah itu bagaimana menurut update dokter, terus sekarang ini kondisinya boleh dibilang sakitnya apa gitu yang diderita Ca, Ca untuk saat ini Jadi kalau kondisi penyakit itu aku ada beberapa diagnosa Ada inflamasi kronis dan itu tuh larinya bisa kemana-mana, bisa ke resikonya tuh tinggi ya Bisa ke diabetes, tapi yang bisa ke autoimun, bisa ke ada serangan jantung dan lain-lain Tapi itu adalah resiko dari kalau inflamasi kronis itu gak ditangani Selain itu aku juga diduga pre-diabetik Terus udah gitu aku juga dibilang oleh dokterku punya permasalahan dengan ginjal Fungsi hati aku tidak maksimal, fungsi hati aku itu menurun Dan juga tumor payudara yang aku miliki itu punya kemungkinan 50% itu kanker Itu kondisi yang aku miliki sekarang Nah jujur aja mendengar semua ini aku masih dalam proses belajar gitu loh Ini tuh apa, ini tuh apa, ini tuh apa gitu Karena aku juga gak paham gitu kayak inflamasi kronis itu apa gitu Terus nanganinnya harus gimana Jadi aku masih banyak riset lah dan banyak bertanya-tanya juga kepada ahli yang Dikenal keluarga, direkomen keluarga dan orang-orang terdekat Gitu, kalau yang lain ada yang mau nanya langsung aja ya Jadi aku gak usah, gak usah apa, riset Langsung di-unmute aja, jadi kita santai aja Cukup menjawab kah? Cukup sih Walaupun memang saya juga dengernya juga maksudnya Karena saya juga pernah ngerti gitu, cak, inflamasi apa gitu Tapi dengan begitu banyaknya tadi diagnosa dari dokter gitu Caca sendiri bagaimana menghadapinya dan akhirnya Kan biasanya orang kan, aduh Dengan di-diagnosa begini-begini langsung pikiran bagaimana Caca sendiri, tapi mengalami hal seperti itu gak sih Atau apa yang Caca lakukan untuk mental Caca sendiri dalam menghadapi banyak ini ujian seperti ini Yang paling gampang tuh caranya sebenarnya adalah Karena ini banyak banget kan yang diinformasikan ke aku gitu kondisi-kondisi baru ini Jadi ya mungkin secara otomatis sampai manusia tuh kayak ada Kayak gak mau nerimanya dulu gitu loh Kayak, hah? Ini apa gitu Terus masa sih segininya gitu Jujur ya kayak Masa sih segininya? Masa sih sebanyak ini? Bahkan kalau tiap ada orang yang ngomong Ya Allah, Cak gitu Itu aku kayak memilih untuk gak nerima gitu omongan mereka Mereka tuh simpatik gitu Aku gak memilih untuk gak nerima simpatik mereka Karena artinya dengan aku menerima simpatik mereka Aku mengiakan gitu aku punya kondisi-kondisi ini Nah jadi ya sambil proses belajar Belajar apa ya Kalau belajar kaget Kadang-kadang orang kalau kaget itu kan otomatis kayak baal gitu kan perasaannya Nah aku pengen bisa yang apa ya Ya kaget tapi tetap menjalani hidup Terus cari tahu gimana supaya aku bisa menghadapi semuanya Dan bisa jadi lebih baik sesudahnya Bisa lebih sehat Nanya-nanya gitu ke orang yang paham Ke dokter-dokter Ke para ahli gitu Jadi sambil juga menjalani solusi-solusi yang mereka sampaikan ke aku Gitu sih Walaupun ini ya drastis gitu ya perubahannya Aku jadi harus menjalani ada Semacam puasa gitu Ada untuk sembuh gitu ya Untuk bisa lebih baik Ada puasa Ada tiap malam akurus terapi Tiap seminggu sekali Ada ini ada itu Jadi ya banyak adjustment Oke Kak Caca Cek Ya silahkan Kenalin Aku Denny dari Hotshot CTV Terkait Penyakit yang pernah Kak Caca hidup juga Katanya juga kabarnya sempat Berhutang ya kak ya Terkait Penyakit yang tumor dan lain-lain itu Mungkin boleh kan sedikit diceritain Tentang hal itu Terima kasih kak Oke Itu satu hal yang Aku Aku pengen Maksudnya Ngasih tau gitu loh Lewat video youtube aku Kenapa sih aku mesti membuka itu gitu kan Kalau dipikir-pikir Maksudnya di posisi sebagai public figure Yang umumnya tuh yaudahlah jaim aja Jaga image yang Yang apa sih Yang aman-aman aja gitu Nah aku memutuskan untuk Share soal itu Karena Berapa banyak sih orang di negara ini Yang punya kesulitan Dia lagi sakit Secara keuangan dia sulit Sampai harus Bisa gitu Membebani orang lain Tapi aku bertanggung jawab atas itu ya Jadi artinya tuh Yang aku bilang Aku Sulit secara finansial itu Aku sudah atas itu gitu loh Jadi aku Dalam kata lain Tanggung jawab yang harus aku jalankan itu Aku sudah kembalikan ke orangnya Cuma aku pengen cerita gitu Aku pernah Sampai kayak gitu Dan Aku sendiri pun gak nyangka gitu Bahwa Oh bisa seperti ini ya Oh ternyata tuh Hidup itu ya benar Kata orang gitu ya Roda berputar gitu Ada yang kita lagi Semuanya baik-baik aja Kita Ngerasa Wey Wow I can Apa namanya Gue bisa nih semuanya Tapi ada juga saat Dimana kita lagi rodanya di bawah Dan Gak cuman dari aspek Exist karir gitu Gak cuman dari aspek itu doang Tapi dari aspek macem-macem Dan aku pengen Sambil nyari juga gitu loh Gimana ya Kalau di posisi kayak gini Aku bisa jadiin ini Momen untuk Menguatkan gitu Menguatkan mungkin Orang yang ngikutin aku di instagram Atau Menggemar aku Atau penonton gitu Ya aku pikir caranya adalah Dengan jujur aja Ya ngasih tau aja gitu Bahwa ya Ini yang gue elamin sekarang Gue gak sempurna Dari kalian juga ada kan yang kayak gitu Gue gak sendiri kan Gitu Gitu sih Aku pengen Aku pengen Aku pengen Orang merasa Kalau dia di posisi yang sesulit ini Itu dia sadar bahwa Oh my god Gue gak sendiri Ada orang tuh yang di youtube Atau di tv Atau di Di berita gitu Yang dia juga cerita Bahwa dia punya kesulitan-kesulitan ini Ya Allah Gue pikir gue sendirian Menderita sendiri gitu Tapi Aku pengen ngasih tau Bahwa enggak kok Kita sharing semua yang Rodanya di atas sama Rodanya di bawah ini Kita tuh semuanya Sama-sama ngalamin gitu Dan aku percaya Ini tuh kayak musim gitu loh Kayak Nanti akan berlalu Nanti akan berputar lagi Nanti akan lebih baik lagi Ya emang mungkin Mungkin hidup emang gitu Oke Oke aku kak Kalau kak Kak caca Ya mas Andi How's it? Kak aku dari status Celebrity HGTV kak Ya Iya Kak caca Tadi kan kak caca bilang Banyak apa namanya Tau penyakit segala macem Berarti kakak mau konsumsi Obat-obatnya gak sih kak Dari dokter Atau apa gitu kak Ada macem-macem sih Ada terapi Ada yang aku harus minum suplemen Ada yang Aku harus kontrol Setiap berapa minggu sekali Macem-macem mas Untuk kontrol sendiri Harus rutin Atau gimana Kalau yang untuk Tumornya Itu sebenarnya Aku Harus 3 bulan 3 sampai 6 bulan sekali Aku harus mamogram Sama USG Untuk mengontrol Tumor itu ada lagi Atau enggak Dan Aku akan Aku disarankan Habis kontrol yang kemarin Kan kontrolnya baru Terakhir ini baru banget Nah itu Ya insya Allah Ini bukan sesuatu yang Enggak aku inginkan gitu Tapi Baru dikasih tahu lagi Bahwa Memang ada tumor baru Di Sebelah kiri Nah itu aku akan MRI Seminggu lagi Insya Allah gitu Jadi ya Dari situ sih aku berharap ya Yang terbaik lah gitu Jangan sampai Jadi sesuatu yang Tidak diinginkan Aku dan keluarga Dan orang-orang terdekat Oke Kalau dari Aku sih kan Maksudnya kalau yang mengalami Hal seperti itu Pasti akan stress banget Mereka Kakak bisa Bisa dengan Apa namanya Dengan Dengan Taf Menjalaninya Dengan kayak Yaudah sih Jalanin aja Bagaimana Bagaimana sih Maksudnya Bisa Bisa Set Staff ini Dengan berbagai Masalah Yang kakak Cacah hadapi Maksudnya Tidak gampang Maksudnya Kalau Orang-orang yang mengalami Kita pasti Tidak mudah Aku Gak tau ya Ini aneh Atau Baik Gitu Tapi aku punya Kepercayaan Kalau Hidup aku Memang Di Misalnya Ada jalan Dalam hidup aku Itu yang Misalnya Allah nulis Gitu Kayak Oke Cacah nanti Ya dilihat orang Atau secara Personal Apapun itu Kerjaan Personal Oh umur 12 Wah semuanya happy Misalnya Sehat Dengan pertemanannya Hubungannya baik-baik aja Shooting bidadari Apalah Apalah Tapi tiba-tiba Umur 20 Dia mengalami bipolar Terus Dia shooting lagi Dia ada ini Ada ini Jadi kan naik turun-naik turun Itu banyak gitu loh Di hidup aku kan Nah Aku selalu berpegangan Bahwa Jika memang hidup aku Digambarkan sama Tuhan Dituliskan sama Tuhan Untuk ngalamin hal-hal yang Berat Hal-hal yang harusnya Itu bikin down Aku malah berpikirnya gini loh Kok bisa ya Gue ngalamin semua yang berat-berat ini Tapi Di waktu yang sama Aku juga dikasih Platform yang Bisa mencapai Masa Masyarakat Dalam jumlah yang banyak gitu Kayak misalnya ketemu dengan teman-teman sekarang Terus nanti keluar di medianya teman-teman Terus ada yang baca Terus Kalau misalnya aku bisa Ngerangkum Maksudnya itu apa Itu hikmah dari semua ini Apa Jangan-jangan Emang hidup aku itu Dan Aku yang mau untuk terbuka Dengan segala hal yang Kalau lagi turunnya nih nih Lagi pas ada Keturun dalam hidup aku Aku terbuka tentang itu Jangan-jangan semua jalan ini Emang dibuat Supaya Ada manusia lain yang ngerasa Ter Merasa lebih baik gitu Ngerasa kayak Oh Gimana ya Ya gue ngerasa terkuat kan gitu Orang yang kita lihat Di media Di TV Keliatannya tuh Hidupnya glamor Baik-baik aja Happy-happy terus Dia juga punya kekurangan gitu Dan Mungkin itu salah satu Yang aku Ini sih Apa yang gak Apa ya Sistem yang ada Di Di dunia sih Sebenarnya gak cuma di negara ini gitu ya Kalau kita ngeliat dunia public figure Dunia hiburan Itu kan kayak semuanya tuh Ngajarin orang buat Mikir yang sempurna Yang baik Itu adalah yang bahagia Yang kaya Yang sehat Nah aku pengen sharing bahwa Kalau menurut pengalaman aku Ini pengalaman satu orang aja sih And it's just me Ini cuma caca aja Menurut aku tuh yang baik Yang bahagia Kayaknya bukan soal kaya Soal selalu Soal selalu keliatan sempurna Karena kalau misalnya lo lagi sakit Terus lo gimana ngejalanin itu Kan bisa juga kita lagi sakit Tapi kita tetap Jalanin hidup Maksudnya gitu loh Kan bisa aja kalau kita lagi sakit Kita berharap Udah lah gue ngapain sih masih hidup gitu kan Gak ada alasannya juga gitu Anak gue udah gak sama gue Misalnya di kondisi aku ya Tapi kalau misalnya masih ada alasan Masih ada hari-hari besok gitu Nyawa aku tuh masih dikasih gitu loh Masa sih gak ada Gak ada kekuatan yang aku bisa kasih ke orang gitu Apa jangan-jangan ya itu gitu Apakah untuk ngasih tau bahwa Ya semua yang diajarkan Di melalui sosial media Kita ngeliat timeline fit artis-artis misalnya Ya walaupun indah dan menyenangkan Tapi mungkin Sesungguhnya tuh hidup Bukan soal itu gitu Karena siapa aja pasti ngelewatin Susah, seneng, siapa aja Gitu sih Gitu sih Gitu sih